Anies Baswedan, calon presiden untuk koalisi perubahan, menekankan pentingnya memiliki wonang untuk mewujudkan perubahan yang bermakna dalam pidatonya di acara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Dia menyoroti masalah harga beras yang tinggi dan mempertanyakan apakah manfaat dari harga-harga tersebut benar-benar mencapai para petani. Anies menegaskan bahwa jika harga beras tinggi, namun petani tidak menerima bagian yang adil, maka diperlukan perubahan. Dia menekankan bahwa dengan wonang yang diperlukan, perubahan adalah mungkin dan mendorong audien untuk mendukung tujuan ini. Dia menyatakan komitmennya untuk mengejar perubahan-perubahan ini meskipun menghadapi tantangan, karena beberapa pihak menentang perubahan untuk menjaga keuntungan mereka sendiri.